Hai guys bertemu lagi bersama aku di Boba Milk Channel sekarang aku bakalan nge-review lagi nih teman-teman aku bakalan nge-review bangunan kayak aku bakalan nge-review warung itu warungnya aku terinspirasi dari warungnya sih mbak aku tapi ini kayaknya agak mirip ya mirip-mirip mirip banget sih tapi enggak begitu mirip ya oke tapi sebelum kalian nonton kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan maaf kalau ada suara-suaranya udah nggak jelas teman-teman langsung aja kita mulai dan maaf banget ya teman-teman kalau misalnya apa namanya setiap video reviewku itu tuh kayak menitnya tuh cuman kecil gitu loh guys soalnya tuh ya kenapa ya karena bangunanku nggak gede-gede banget temen-temen gitu deh dan maaf banget aku kayak ganti skin gitu ya temen-temen soalnya aku kayak males ganti skinku yang sebenernya hehehe nah disini tuh aku kayak tambahin tanaman-tanaman gitu biar nanti kalau misalnya nggak tanpa itu sebenernya sih di apa namanya di kehidupan nyata itu tuh nggak ada sih itu tapi gara-gara akunya kayak nggak mau kosong banget jadinya aku taruh itu deh temen-temen dan disini ada kayak apa itu namanya tangga abis itu ada pintu kita masuk kita masuk ya dan ini dia tuh sudah nana banget kan nah ini ada kulkas ini kayak buat minuman-minuman gitu dan disini tuh ada kayak kasur gitu ini bukan tempat tidur buat nginep gitu ya temen-temen tapi kayak ya kalau misalnya si bahku itu apa namanya emm si bahku ngantuk gitu kan nanti bisa tidur disana gitu ya temen-temen dan disini itu ada toilet toilet tuh simple banget tapi nggak sesempit gitu ya temen-temen hehehe dan disini tuh ada emm tv dan tv-nya tuh nggak kayak gitu ya temen-temen tv-nya itu tuh kayak tv-nya itu kayak emm kayak tv jaman dahulu gitu loh temen-temen tapi yang nggak jelek-jelek amat masih bisa dilihat ya temen-temen dan disini kayak aku kasih tempat jualan-jualan kita gitu tapi sebenarnya bukan tempat jualan kayak gitu ya temen-temen kayak kayak tempat jualannya itu ya yang kehidupan nyata itu tuh kayak emm lemari lemari kaca gitu tapi ya nggak lemari lemari apa ya lemari jualan gitu tapi tuh lemari jualannya nggak kayak gitu guys kayak kaca gitu loh kalian pasti tau kan di warung-warung gitu ketika ada kayak gitu tapi emm gegara apa namanya emm gegara si bahku pengen ganti apa namanya kan iya bener kamu gara-gara si bahku mau ganti apa ya warung kayak warung itu tuh jadi emm di di apa ya dipindah gitu loh tapi di rumah guys jadi bukan di tempat warungnya gitu dan sekarang itu kayak ditempatin itu loh kayak jualan mie ayam bukan mie ayam sih maksudnya capcai habis itu bakmi godok yang lain-lain jadi tuh emm kalau misalnya kayak gitu tuh kan tempatnya kayak gitu kan temen-temen kalau yang bakmi-bami gitu dan aku nggak membuatnya tuh bukan yang tempatnya simbahku ya tapi kan sekarang tempatnya kayak gitu ya temen-temen jadi aku milih yang gitu aja soalnya kalau yang tempatnya simbahku tuh agak ribet-ribet gitu loh harus masuk-masukin makanan-makanannya kayak gitu dan disini aku lupa akan naruhin makanan-makanan dan jadi aku bakal naruhin dulu ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys aku udah selesai kayak ngerancang-ngerancangin makanannya gitu dan disini aku jualan empat jenis ya disini itu yang dari paling ujung itu itu aku kayak jualan apa ya aku kayak jualan ayam ayam apa ya ya ayam tapi kecil gitu ya paha gitu tapi kalau yang 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 pinggirnya itu itu ku kasih yang sampingnya tuh ku kasih kayak ayam turkey gitu loh guys turkey chicken tadi kulihat di cooking food gitu nah habis itu yang disampingnya lagi tuh ada minum-minuman temen-temen minum-minumnya tuh kayak beda-beda gitu karena warnanya beda dan di paling pinggir itu ada kolak ya temen-temen kolak warna coklat kalian suka nggak aku suka banget kolak apalagi kolak dingin enak banget dan di atas itu ku kasih lampu itu lampunya gede banget enggak tahu kenapa tapi lampu di dunia itu enggak segede itu ya nggak mungkin segede itu ya paling yang masang udah putus asa paling hehehe karena disini juga propensinya kalau misalnya lampu gitu cuman di dinding enggak ada di tembok atas gitu temen-temen gitu oke temen-temen terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir semoga kalian nggak bosan dan kalau misalnya kalian nggak bosan kalian pastinya harus like, komen, share, dan subscribe dan share juga ke orang-orang terdekat anda, orang terdekat kamu dan bisa kalian share juga ke medsos yang lain-lain gitu ya temen-temen biar nanti videoku tambah berkembang bye-bye temen-temen dadah bye-bye